perbedaan murid-murid jaman dahulu dengan jaman sekarang dahulu pada tahun 90an di dalam sebuah kelas yang tenang terdapat berbagai macam-macam murid dengan tingkah lakunya yang beragam diantaranya pasti ada salah satu murid yang paling bengal ya seperti si acil ini anak yang soh pintar walau sebenarnya go** yang terkadang suka jahil menjurus cabut karena dia suka menggoda teman-teman sekelasnya terutama murid wanita kebetulan murid sebelah si acil adalah seorang wanita namanya Wati dia adalah murid periang, caper paling sebel kalau digodain sama cowok walau sebenarnya pengen selain murid yang bengal pasti ada juga murid yang pintar namanya Budi Budi adalah anak yang baik penurut dan pendiam walau diam-diam nahan berak di dalam kelas selain murid pasti ada gurunya pada tahun 90'an rata-rata gurunya galak dan killer salah satunya bernama Pak Yoto Pak Yoto ini adalah guru yang killer dengan kumis tebalnya ala-ala centeng jaman sipitung yang menyeramkan menambah kesan killernya di saat mata pelajaran Pak Yoto tampak menatap murid-muridnya dengan tatapan tajam setajam silet dan ketika beliau melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan kecepatan tangannya melesatlah benda yang tampak tidak asing meluncur deras dari tangannya menuju sasaran dan benda itu tepat mengenai jidat si acil entah apa yang dilakukannya dan apa yang ada di benaknya ketika salah satu pusaka mendarat di jidat licinnya walau dengan perasaan malu tetapi si acil tetap tenang dan tersenyum berlahan dia mengambil pusaka itu dan mengembalikannya kepada empunya lalu dengan segera dia meminta maaf dan kembali ke tempat duduknya semula disini kita bisa melihat sebandel-bandelnya anak tahun 90an mereka tetap takut terhadap gurunya dan mengakui kesalahannya dan kita kembali ke jaman sekarang jaman dimana pendidikan murah dan mudah dan semua informasi dapat kita dapat secara instan namun sayangnya guru-guru seperti tidak dihargai seperti biasa tampak di dalam kelas dimana di dalamnya terdapat bermacam-macam murid dengan berbagai karakternya kali ini ada si Semprul entah biar dibilang keren atau macho tapi dia memang sangat hobi mengunggah foto dirinya yang sedang menghisap rokok ke media sosial di dalam kelas pun dia selalu acuh-ta'acuh pada mata pelajarannya entah itu tertidur atau sekedar mendengarkan musik dengan earphone-nya dan sekali lagi tampak seorang pendidik jaman sekarang yang krimis dan sedikit serius bernama Pak Yanto walau gajinya tak sebesar pengabdiannya tapi dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak didiknya dan kali ini pandangannya mendapatkan ada yang tak beres pada salah satu muridnya dan melesatlah benda pusaka yang tepat mengenai jidat si Semprul Semprul yang nampak kaget kemudian berdiri marah-marah sambil menunjuk-nunjuk sang guru lalu pergi begitu saja dari kelasnya kemudian pada esok harinya saya selaku pengajar dari guru Semprul ingin meminta maaf karena mengganggu anak didik saya yang sedang tercanda dan mendengarkan musik selagi jam pelajaran dengan melempar menghapus kepadanya dan saya berjanji untuk tidak memulanginya lagi di kemudian hari dan kepada wali murid orang tua dari Semprul agar mau memaafkan saya dan saya mohon agar tidak melanjutinya ke jalur hukum terima kasih